Welcome to Mobile Legends Halo guys, kembali lagi bersama gue Arjet Xtory Disini gue mau ceritain hero ML Lapu-Lapu ini ya Gue sih gak sedikit paham akan skillnya atau mainnya Yang penting gue ceritanya sambil main aja ya Hero Lapu-Lapu ini biasanya suka bersuara fighting along with my blade Yaitu artinya bertarung mengalir dengan pedangku Yes, so inggris banget loh Oke dah, Lapu-Lapu ini tinggal di daerah kepulauan yang kaya akan hasil alam Daerah perairan tersebut berada di sebelah selatan Land of Dawn Tempat tersebut dihiasi gugusan pulau kecil yang indah Tanah disana itu sangat subur Iklimnya juga sangat baik untuk dihuni oleh manusia Kehidupan disana pun sangat sejahtera Tanah subur membuat makanan melimpah di tanah tersebut Semua orang bahkan di dunia menjalani kehidupan yang aman dan bahagia Tapi suatu hari bencana hadir ke tanah kelahiran Lapu-Lapu ini guys Sekelompok penjajah datang ke tanah tersebut Dan mengganggu ketenangan dan kedamaian disana Mereka berusaha mengusik dan merampas kekayaan alam yang ada di tanah tersebut Lapu-Lapu juga pemimpin pulau Makadan tidak tinggal diam Dia menolak dan melawan para penjajah yang mengacau Mereka tidak mau dijadikan budak oleh bangsa asing Walaupun musuh mempunyai tombak besi Kami semua mempunyai hati yang berani Kata Lapu-Lapu Lapu-Lapu langsung memulai persiapannya untuk melawan penjajah Dia mengambil pisau kembar miliknya Dan mulai memimpin masyarakat desa untuk berperang dengan para penjajah Mereka lantas berhasil menghancurkan lawan Dan menghabisi mereka hingga jumlah yang tidak terhitung Berkat kepemimpinan Lapu-Lapu yang gagah dan berani melawan penjajah Dirinya pun menjadi sangat dihormati pihak kawan maupun lawan Mereka berhasil menjaga kedamaian kembali ke tanah tersebut Dan rakyat larut dalam kemenangan yang haru Tapi kejadian itu justru membuat Lapu-Lapu jadi lebih waspada Dia menyadari bahwa banyak musuh yang ingin masuk ke tanahnya Dan merampas kedamaian dan kekayaan yang ada Akhirnya dia memutuskan untuk berkemas, berkelana, mencari arti dari kehidupan Dan melawan ketidakadilan melalui perjalanannya Oh iya coy, gue hampir lupa Lapu-Lapu ini adalah pahlawan Filipina pertama yang berani mengusir penjajah Tau gue sih, Lapu-Lapu ini merupakan kepala suku dari Pulau Macan di Filipina Ia dikenal sebagai orang Filipina pertama yang menentang pengaruh kolonial Spanyol Ingat coy, ini aslinya ya, bukan cerita atau dongengnya Gue jadi nyeritain sejarah Filipina nih, gak apa-apa lah Sejarah, hitung-hitung lo semua, belajar sejarah dari hero Lapu-Lapu ini ya kan Intinya sih, si hero Lapu-Lapu ini dianggap sebagai pahlawan pertama Filipina gitu Yang berjuang mengusir penjajah Spanyol dari tanah Filipina itu sendiri Kalau masalah pertempurannya setau gue sih, ya itu apa kemarin ya Pertempuran Matchstun gitu Disebut pertempuran itu pertempuran Matchstun Nah, dari sinilah Mobile Legends meniru hero Lapu-Lapu ini dari sejarah Filipina ini Setau gue sih gitu Oh iya coy, di Filipina juga, monumen Lapu-Lapu ini ada lho Berupa patung besar yang berbentuk seorang pejuang yang berdiri gagah dengan sebuah pedang Sesuai dengan hero Lapu-Lapu ini Oke dah, segitu dulu yang gue tau dari hero Lapu-Lapu maupun dunia asli Ataupun tiruannya di hero Mobile Legends Ikutin terus cerita gue Jangan lupa subscribe yang di bawah dan aktifkan loncengnya Biar kalian tau cerita-cerita semua tentang hero Mobile Legends Gue mau nerusin dulu mainnya nih Daripada AFK sayang kan Bye